Dinas Kebersihan DKI Jakarta melalui unit pengelola kebersihan atau UPK baran air menjadikan kali di buku kota berubah wajah. Tumpukan sampah maupun bau tak sedap sudah jarang ditemukan di hampir semua kali dan saluran di Jakarta. Pantuan Berita Jakarta TV, Sabtu 14 Mei 2016, berbagai upaya dilakukan Dinas Kebersihan DKI Jakarta untuk mengurai sampah dari aliran kali maupun saluran air lainnya. Sejumlah penyekat ditempatkan petugas di titik-titik aliran kali yang melintasi pemukiman warga agar sampah yang dibuang warga tidak mengalir jauh ke hilir. Melalui penyekat tersebut sampah tertahan dan pekerja harian lepas atau PHL langsung mengangkat dan mengumpulkan sampah tersebut sebelum dibuang ke tempat pembuangan air sampah. Para PHL UPK Badan Air Dinas Kebersihan ini tersebar di setiap kecamatan di DKI Jakarta. Setiap kecamatan masing-masing ditempati oleh 34 PHL yang bekerja dari pagi hingga sore. Pagi hari, mereka akan menyisir daerah aliran kali untuk mengetahui ada tidaknya tumpukan sampah. Dengan adanya UPK Badan Air yang khususnya di Jakarta Selatan ini, di Kaliminangkabong, kita memakai tenaga-tenaga dari PHL. Jadi setiap tali itu dibersihkan dari mulai-mulai kapas-kapnya sampai penyisiran sampah dan pengangkatannya, Pak. Pembagian-pembagian untuk tenaga teknisnya di lapangan kita melalui perkecamatan, Pak, dan perwilayah. Di Jakarta ada lima wilayah dan perwilayah itu dibagi ke airnya melalui perkecamatan, Pak. Sementara itu, Raharjo, salah seorang warga, mengaku kondisi kali di Jakarta saat ini jauh lebih bagus setelah adanya penanganan maksimal dari petugas. Sudah bersih, Pak. Mending daripada dulu-dulu. Sekarang sudah bagus, sudah sampah-sampah banyak, dan potor sekali. Dari Jakarta Selatan, Desiri Arvin memberitakan.